Intro Ketua Umum Pantai Amanat Nasional atau Panjul Kifli Hasan mengatakan partai-partai politik membutuhkan Kaisang Pangarip dan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Sementara Pan sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Julhas mengatakan dia menyampaikan komitmen untuk mendukung Ridwan dalam pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir Mei lalu. Mengenai pendamping Ridwan Kamil di Pilkub Jakarta, Julhas mengatakan belum ada kesepakatan. Namun nama Kaisang yang saat ini menjawab Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dibutuhkan. Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah Selain Pan, Partai Golkar sebagai rumah politik Ridwan sudah merekomendasikan eks-gubernur Jawa Barat untuk bertanding di Pilkub Jakarta. Dalam keterangan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, Ketua Umum Golkar Erlangka Hartarto tidak menyangkal dan membenarkan apakah Ridwan akan duet bersama Kaisang. Namun Erlangka menegaskan mengatakan Ridwan Partai Pendukung Pemerintah Jokowi mencakupan Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak satu suara dengan mereka di Pilpres 2024 karena mengusung eks-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama sejumlah partai lainnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra belum secara resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Abibur Rahman, menebar kode dengan menyebut Ridwan bisa mengalahkan Anies Baswedan. Insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru. selalu ingin yang apa orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahindra Putra mengatakan partainya tak akan mengusung eks-calon Presiden Anies Baswedan dalam Pilkada mendatang. Di sisi lain, Kaiseng masih belum mau mengungkap rencaranya untuk maju Pilkub DKI atau tidak. Dia hanya mengatakan proses pendaftaran yang pilkada baru dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Putra Bungsu Jokowi itu berharap masyarakat sabar menanti informasi langkah politika pada Pilkada 2024 menjelang pendaftaran calon kepala daerah. Ya itu kan versi ceritanya Pak Zulhas kan. Udah denger versi cerita saya belum? Gimana cerita mas? Gimana cerita mas? Gimana cerita mas? Gimana cerita mas? Rahasia. Gimana ya? Sudah ya? Sudah lah. Itu disandingkan. Ini kalau ini aja ya. Ini kan saya belum bisa. Saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisong terhadap sosok RK dan Pak Anies itu seperti apa? Sama-sama baik. Semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu desa Anies. Itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus. Semua berkibrah di Jawa Barat. Semuanya bagus. Gak ada masalah semua. Kita maaf komunikasi dengan semua. Tapi kan di tempat laman bahwa Pak Anies itu sudah masuk ke dalam raga dan hanya ada Pak RK. Jadi katanya ini mungkin adalah Mas Kaisong terhadap masalah saja dengan Pak RK itu. Ya gak masalah juga. Gak masalah kok. Kita gak masalah. Balik lagi. Ini kan saya belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan saja. Berarti meskipun belum dicalonkan Mas Kaisongnya siap gak? Eh Mas Kaisongnya siap gak? Apa? Meskipun belum dicalonkan tapi Mas Kaisong siap lagi juga. Nanti ya. Tunggu Agustus. Tunggu Agustus.